Hai berikut proses pemasangan keran dapur beserta afur kitchen sink bagaimana kelanjutannya ikuti terus video ini sekarang kita coba pasang kran dapur disini kran dapur menggunakan tipe yang dinding yang nempel outletnya ada di dinding disini ukuran setengah in ini punah setengah in tipe dari kran dapur ada ada yang nempel di dinding ada yang nempel di meja sedangkan ini nempel di dinding Hai nih geni terdalam geni dengan ukuran tiga perempat kali setengah tiga perempat karena pipa salurannya pakai tiga perempat setengah adalah menyesuaikan outlet menyesuaikan ukuran kran Hai setengah sedangkan dalamnya ini kuningan jadi geni terdalam yang kuningan Hai ini kerannya setengah Hai setengah jenis Hai ikram ini leher angsa setelahnya kalau mau pasang kita lepas dulu hai 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 kita kasih short tip 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 selamat menikmati sekarang kita pasang leher angsa terima kasih terima kasih selesai ini hasilnya setelah keran terpasang sekarang kita mau pasang afurnya di unsing bagian-bagian dari afurnya tutup penjebak kotoran nah ini bagian ada di bawah bagian bawah untuk pengikat saja ini silka red dia ada di sini terus ini terus ini masuk dan ini bagian bawah dan juga ada selang fleksibel untuk mengalirkan air untuk mengalirkan air biasanya kalau dipasang ini terjadi masih terjadi bocor atau lembesan bagian bawah dikasih lim silikon lim kaca tapi andaikan tidak terjadi kebocoran rembesan setelah dipasang ya sudah tidak bisa dikasih lim ini yang aneh adalah ini ini lebih kecil daripada lubang lubang aku seharusnya ada konektor tapi entah tidak ada saya cari tidak ketemu akhirnya saya modif akan baik yang itu menggunakan tipah tipah untuk tim setengah seperti ini yang ujungnya juga sudah saya modif lebih besar agar bisa masuk sekarang kita coba pasang untuk kita pasang jalur yang baru jangan lupa ini berada di bagian atas untuk menyampung pada avorbitensi sekarang kita coba pasang avorbitensi karetnya karet silenya terpasang dulu oh iya ini bisa dicampai tipe fleksibel ya yang terikat ada di bawah lupa ini harus masuk ke lupang pipa yang terkait sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati meyakinkan tertutup sempurna rapat sehingga tidak ada air yang mengalir dari sisi sini kalau posisi di bawah seperti ini kita pasang penjepat dan juga tutup kita tes apakah rembes atau tidak biarkan penuh bumi kita buka tutup apakah instalasinya perjalan normal atau tidak coba kita lihat di bagian bawah apakah airnya bocor, ngembes kita cek bagian bawah ada yang rembes sabandah sementara aman selamat menikmati selamat menikmati